Hai kira-kira hukumannya apa ya aduh apaan sih ini aduh ngapain ini sungguh disini tentu aku lagi bani-bani ih si bani ya ampun mentang-mentang punya pengen baru aku dia lupain kayaknya si bani udah enggak sayang sama aku nih dia sayang sama sekuisi-sekuisi baru nih Aduh aku mesti bagaimana ya Apakah aku mesti pergi aja dari sini kali ya biar dia nyariin aku deh Aduh berbi sorry ya maafin banget aku nggak sengaja kau nupain sekuisinya ke kamu aku ini dulu ya beresin dulu ya sepuluh sini biar kamu kelihatan lagi mungkin aku ya berbi Bani sepertinya kamu sengaja ya pengen nyelatai aku sakit tahu udah labi kamu nggak usah nangis kali katanya hari ini kamu mau bikin berbi sekuisi take mana ayo udah bikin belum pertanyaannya aku udah nunggu-nunggu loh dari tadi Oh iya ya kok aku jadi lupa ya kalau pertanyaannya udah aku tulis di buku kok tinggal kamu baca aja sendiri ya Oke asyap kalau begitu kita langsung aja ke tag yang pertama sekuisi yang paling tercantik karena boneka berbi itu identik dengan boneka yang cantik-cantik maka aku juga punya ini menurut aku sekuisi aku yang paling cantik ini kan tuh beautiful fringes polong matanya tertutup dia masih memancarkan aura cantik dan ini merupakan sukuisi pertama aku dan squishy wishlist aku ini aku terkabul walaupun aku membelinya cuma kamu sih tapi kan di itu super duver slow harum lagi next tag yang kedua squishy berwarna biru karena berbi itu memiliki warna mata biru maka nah ini squishy aku yang warna biru birunya itu indah banget sih menurut aku ya kalau aku lihat warna biru ini aku seperti teringat telur asin dan aku ingin memakannya hey star kamu mau aku makan gak tidak aku tidak mau kamu makan jangan 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 tag yang ketiga squishy karakter princess hai baby wah bando kita samaan ya bando aku warnanya merah bando kamu juga warnanya merah hei hei sama deh nah aku untuk khusus karakter princess ini aku pilih squishynya yang ini ini tuh putih salju ya sebetulnya ini tuh kan ada enam karakter tapi aku lebih tertarik kepada putih salju ini menurut aku is the best lah ek yang keempat squishy anak-anak karena boneka berbi itu merupakan mainan untuk anak-anak makanya aku pilih squishynya taraaa nih kan squishy aku ini terlihat banget kayak anak-anaknya kayak yang baru umur lima tahunan gitu imut banget tuh kan slow nih bagus kan teg yang kelima squishy hewan peliharaan taraaa aku pilih squishy kucing ini sebagai hewan peliharaannya kenapa ya ada hewan peliharaan karena kan untuk boneka berbi juga banyak tuh yang video tentang melihara hewan-hewan jadi aku pilih squishy ini teg yang keenam squishy favorit saat ini yang aku bacakan berbi itu merupakan salah satu mainan terfavorit di dunia khususnya perempuan taraaa oleh karena itu aku pilih squishy ini ini sebagai salah satu squishy terfavorit aku terlucu kan warnanya itu bikin aku suka kita buka biar lebih enak men-squishnya tuh ih matanya belok wuuu waaaw lucu deh nah ini salah satu squishy terfavorit aku yaaa teg ke tujuh squishy yang sering di-squish taraaa nah ini nih kasian banget nih ini salah satu squishy yang paling gemes aku squish bukan tuh parah deh ini slow udah gitu ya di genggaman aku itu pas jadi enak gitu buat di-squish-squishnya beda lagi ya kalau dengan BRB kalau BRB itu gak bisa di-squish tapi ya dimainin digerak-gerakin cara mainnya kalau squishy ini cara mainnya ya ini di-squish-squish-squish-squish udah dong udah udah kamu jangan squish aku terus dong aku sakit tau sakit 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 aaah teg yang kederapan squishy panjang 25 cm taraaa aku pilih roti inggris ini ya karena ini merupakan roti squishy roti yang terpanjang aku gitu squishy nya lembut cuma gak terlalu slow tuh kan lihat nah ini nih panjangnya itu hampir sama dengan tingginya boneka BRB roti roti ini paling enak di-streat nih emangnya slime ya tuh kan jadinya rusak hmm baru aja beli udah rusak lagi nih makanya kalau punya squishy itu jangan di-streat tapi di-squish-squish-squish-squish nah itulah ke-8 tag khusus untuk BRB squishy tag ini temen-temen kira-kira kalau kalian punya ide untuk video berikutnya kalian komen deh di kolom komentar ya makasih bye-bye sampai jumpa lagi bye